Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel usang saya Kali ini saya cuma mau kasih tau ke temen sih sebenernya ya Gimana cara bikin livery itu biar gak mencong gitu katanya Sebelah sisi kiri sama kanan Ini dengan cara saya Sekali lagi ini cara saya ya Yang lain biasanya punya kreativitas masing-masing Punya cara masing-masing gitu Nah ini saya mau sharing cara saya tuh seperti apa Mau sharingnya Gini ya kita mulai ya Kita pertama-tama ambil templatenya dulu dong Ambil template Scania RI lah kita bikin ceritanya Jangan Scania RI Ah jelek Bukan jelek sih Maksudnya lagi belum update males Jadi saya pakai Ultravego aja ya Ultravego ya Atau ini aja deh Kita import layer ya Import layer aja Mode bus favoritku Harian Scania RI Kayaknya ada deh Kita ambil mana ya Ya udah Scania RI ya nih Contoh ya Saya gabung dulu Ini kegedean resolusinya Saya ambilnya 2000 Ini 4000 Gak apa-apa sih sebenernya Oke Nah ini ya Contoh Kenapa ada kuning-kuning disini Karena Ini saya pisah layer ya Kita mulai ya Ini hilangin dulu Nih Awalnya kan saya bikin gini ya Bikin sor kaca ceritanya nih Ini kan Biar sejajar gimana kayak yang atasnya Ini kan sor kaca nih Ini caranya saya Pertama Bikin Ini kuning ini adalah Kotak penanda Penanda Untuk bisa Biar gak mencong Saya mau copy ke atas Caranya Pertama kan saya bikin nih Kotaknya ya Saya pasin Maunya gimana Saya maunya Titik Gak melewati garis bawah ini Sama ini Nah terus sebelum saya mulai Saya tes dulu Jangan dirubah-rubah Jangan di zoom Jangan di zoom in Atau zoom out Kalau udah kayak Mau coba dari sini Begini aja Contoh Jangan di zoom Ingat ya Jangan di zoom in Atau di zoom out Jangan dijauhin Atau jangan di kecilin Saya coba Pencet ini Objeknya Terus saya pencet menunya Terus saya Pilih geser Atau ukuran Saya coba dulu nih Satu Dua Kalau udah Dua kali geser Dia ini garisnya Keluar garis Berarti saya udah tau nih patokannya Tadi saya dua kali turun ya Nah sekarang coba Itu untuk bawah Atau atas Sebenarnya Kita bisa satu sisi aja Nah terus kiri atau kanan Nah kita saya mau coba di Titik yang ini Titik yang sebelah kiri ya Kita coba Tadi kan Dua poin Dia turun Dia turun keluar garis Nah ini Satu Dua Keluar garis juga ya Satu Dua Oke Kalau udah Saya kunci Nah ini Saya grouping Pake yang ini ya Tanda kotak ini nih Ya Saya grouping Objek yang utamanya dulu Sorkacanya Udah ke grouping Baru saya kunci Terus saya grouping Baru sama yang kuning tadi Biar apa Biar pas di atas saya pisah Nggak kepisah pecar banget Tapi begini Kepisahnya Tuh Tinggal ini saya umpetin Jadi Gitu kan Nah ini saya Group Terus saya duplikat Pencet menu Duplikat Udah Ingat Jangan di zoom in Jangan di zoom out Ini Udah jadi Udah jadi Dia madepnya Madep ke arah kiri ya Karena kan Tadi saya ambil yang sisi kiri ya Tinggal Saya pencet menu Balik horizontal Udah balik Saya buka kuncinya Jangan di zoom in Jangan di zoom out Ini tadi saya naruhnya dimana Kuning-kuning ini Di deket roda depan Ya Berarti kalau ini Di sisi kanannya Roda depannya ini kan Di sisi kanan Ya Nih Masuk sini Set Set Saya pasin aja kira-kira Nggak usah Nggak usah dihitung dulu nih Saya pasin aja dulu Kira-kira kan Dia tidak ngelewatin garis Bagian depannya juga Nggak ngelewatin garis tadi kan Nah ini Masih kurang dari garisnya malah Nah oke Sekarang baru di tes Ini jangan di zoom in Jangan di zoom out Dari tadi saya nggak zoom in Dari tadi saya juga nggak zoom out Ya Gitu Nih Saya Ukuran Satu Dua Oh enggak Ini satu aja Dia udah keluar Berarti saya Kalau begitu udah keluar kayak gini Saya naikin dua poin Tua Oke Nah terus ini Kanan Satu Oh udah keluar Berarti Tadi kalau kita lihat Saya lupa kan Nah Makanya fungsinya Tidak di zoom in Dan di zoom out Itu biar kalau kita lupa Kita bisa ngecek lagi Tadi kedepannya berapa ya Geser ke kirinya Satu udah keluar Dua baru keluar Oke Dua baru keluar dia Nanti saya jelaskan Kenapa nggak boleh di zoom in Atau zoom out ya Oke Nih Berarti tadi kan Mestinya dua nih Berarti udah keluar sekali ini ya Nih anggap aja udah keluar Berarti kita Satu Dua Oke Nah ini sebenarnya udah pas Saya akan jelaskan Kenapa nggak boleh di zoom in Atau di zoom out Karena geser itu tadi Kalau digeser Kalau kita menjauh Dia gesernya akan jauh lebih besar Jangkauannya Keluar ke kanan Atau ke kiri Atau ke bawahnya Kayak gitu Begitu pula Kalau di zoom in Kalau di zoom in banget Juga terlalu kurang Majunya Gitu Nah kalau kita lihat disini Kita lihat Sudah pas kan Sudah pas kan Sama kan Gitu Kenapa saya Pakai perkiraan juga Pertama kita harus jeli ya Garis-garis Di template ini Juga kan Nggak sesuai ya Kadang ada yang kereng Kayak gini Warnanya Ada yang Nggak begitu kereng Ini kayak yang ini Tapi kita tetap kelihatan Garisnya ini Gitu Jadi itu kita patokannya ya Kalau udah kayak gini Patokannya tadi Ini kan tadi saya bilang Kalau yang itu Dipisah aja Terus ini diumpetin Ini Pisah Umpetin Oke kembali lagi Pencet ininya Menu Pokoknya semuanya ada di menu ya Gitu Jadilah Kita sejajar Antara kiri Sama kanan Yang penting kita jeli Melihat patokan yang tadi Warna kuning tadi Boleh warna kuning Boleh warna pink Boleh warna apapun itu Yang jelas Tingkat fokus Ya Konsentrasi Sama penglihatan kita Harus tenang Kalau bikin ini Nggak bisa buru-buru Kalau mau buru-buru Juga ngapain Emang kayak mau ngambil gaji aja Sekian tutorial Tentang cara Mensejajarkan Kiri dengan kanan Melalui cara saya Cara old Mungkin ada Dari Viewers Banyak Punya cara-cara lain Boleh sharing-sharing Kirim link youtube Ke komen Nanti saya akan tonton Saya akan subscribe juga Yuk kita saling berbagi ilmu Daripada kita berbagi hal-hal yang nggak penting Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton